Terima kasih Kemudian sebuah cahaya emas yang terang terpancar dari Monumen Nirwana Dan hal itu menarik semua perhatian orang-orang yang ada di alun-alun ini Cahaya emas itu kemudian melesat dengan kecepatan yang sangat mengerikan Dan langsung masuk ke dalam kategori cycle Nirwana Bumi Bahkan dengan mudah menembus 10 besar peringkat Nirwana Bumi Nama Yinsen pada saat ini bergeser turun menjadi peringkat 12 Karena sebelumnya dari peringkat 9 telah terdesak oleh Muhan Yue Kemudian Chang Ling dan kini terdesak oleh Lin Dong Ekspresi wajah dari Yinsen sangat suram melihat namanya bergeser Dia masih rela jika yang menggeser namanya itu adalah Muhan Yue dan juga Chang Ling Karena mereka memiliki reputasi yang terkenal di kota Wan Siang Namun saat ini nama Lin Dong pun melesat ke atas Membuat Yinsen pun berkata dalam hati siapa sebenarnya orang ini Dia berasal dari kerajaan mana? Kok tiba-tiba bisa melampaui namaku? Sial! Pasti monumen Nirwana ini sudah rusak Tidak peduli dengan apa yang ada di dalam pikiran Yinsen Namun pada saat ini cahaya emas terus melesat naik Dan belum menunjukkan tanda ingin berhenti Yang kemudian nama Muhan Yue pun pada saat ini juga terlewati Mata indah Muhan Yue terlihat sangat kaget Dan dia pun melihat tajam ke arah Lin Dong Dengan penuh pertanyaan di dalam hatinya Di sisi lain ekspresi dari Chang Ling juga terlihat serius Karena setelah cahaya emas menggeser nama Muhan Yue Kini cahaya itu masih terus naik Walaupun tidak secepat tadi Namun pada saat ini kecepatannya masih stabil Dan belum akan berhenti Dan pada akhirnya cahaya kemasan milik Lin Dong pada saat ini sudah berada di posisi ketujuh Hal ini membuat suasana menjadi gaduh Darah orang yang melihatnya sekarang nampak mendidih Karena mereka sejatinya telah melihat kuda hitam yang sebenarnya saat ini Suro juga sangat kaget Dan dia pun berkata Kakak Lin Dong sangat kuat Dirinya menganggap hasil kakaknya Sukui sudah cukup bagus Namun Lin Dong benar-benar membuat Suro memucat Di sisi lain Sukui mengangguk Dan dia kali ini berkata lirih Awalnya aku berpikir jika Lin Dong mampu menerobos peringkat 10 saja Sudah sangat bagus Namun ternyata malah naik secepat ini Benar-benar keren Xiao Diao yang ada di samping Sukui Dia tertawa kecil dan mengatakan Masih terlalu dini Jika kamu memuji Lin Dong sekarang Di dalam hati Xiao Diao pun bergumam Jika Chang Ling bisa meraih posisi kelima Maka Lin Dong jelas lebih tinggi darinya Suro yang mendengar ucapan dari Xiao Diao pun nampak kaget Namun dia juga terlihat senang Jika Lin Dong bisa meraih posisi yang tinggi Sementara Sukui kini mulai nampak biasa saja Dan dia menunggu hasil akhirnya Dia pun kini berkata dalam hati Apakah trio Lin Dong ini benar-benar dari kerajaan tingkat rendah Sementara kemampuan Lin Dong sendiri Sudah mampu menandingi kekuatan individu elit Dari kerajaan super Tidak lama kemudian cahaya emas milik Lin Dong Pada saat ini sudah berada di posisi ke-6 Dan masih terus naik Menjadi posisi ke-5 Yang pada saat ini menggeser nama Chang Ling Keributan pun kembali meletus Semua orang kali ini mengatakan Siapa orang ini Dari mana mereka berasal Benar-benar kuat Bahkan seorang pria di samping Chang Ling Dia mengatakan Saudara Chang Ling Orang ini bukanlah orang sembarangan Dan kita tidak tahu Dari mana asalnya Chang Ling pun mengangguk dan mengatakan Benar Dia bukan orang sembarangan Baca Chang Ling pun berubah menjadi serius Dan dia kembali berkata liri Benar-benar ada naga dan harimau bersembunyi Di medan perang kuno ini Namun pemuda itu Dia adalah kuda hitam penyendiri Yang jarang aku temui Pria di samping Chang Ling kembali mengatakan Kami bahkan tidak tahu peringkat mana Yang akan dia capai Namun peringkat 4 teratas Adalah milik para pejuang elit Dari kerajaan super Dan mereka semua Pernah bertarung dengan praktisi nirwana keempat Chang Ling pun menatap serius pada cahaya emas milik Lindong Yang pada saat ini masih belum berhenti Dan kini Chang Ling pun mengatakan Aku juga penasaran Apakah pemuda itu Bisa melampaui para pejuang elit Dari kerajaan super itu Pada saat ini alun-alun sudah dipenuhi oleh banyak orang Karena mereka semua penasaran dengan cahaya emas milik Lindong Yang bisa dengan mudah memasuki peringkat 5 nirwana bumi Namun belum menunjukkan tanda ingin berhenti Yang pada akhirnya Cahaya emas milik Lindong pada saat ini telah masuk Ke posisi keempat Semua orang merasakan sesak nafas dadakan Dan mereka mengatakan Astaga Posisi keempat benar-benar digeser olehnya Dan cahaya itu Masih terus naik Yang pada akhirnya Cahaya emas milik Lindong pun Pada saat ini menggeser posisi ketiga Dan juga kedua Wajah dari penonton terlihat membeku Mereka tidak mampu membayangkan Bahwa seorang benetang baru yang tidak tahu asal-usulnya Pada saat ini telah berada di posisi dua Sekel Nirwana Bumi Kenapa semua orang sangat syok melihat hal ini? Karena mereka jelas tahu Posisi empat teratas itu Adalah orang-orang yang luar biasa dari kerajaan super Dan mereka memiliki reputasi baik di kota Wansiang Namun mereka dengan mudah dilampaui oleh pemuda yang tidak dikenal Penonton pun merasa bahwa ini Akan jadi berita besar yang menggembarkan seluruh kota Wansiang Pada saat ini semua orang menarik nafas dalam-dalam Ketika melihat cahaya kemasan milik Lindong berkelap-kelip Dan juga belum menghilang Jika cahaya itu naik satu kali lagi Maka nama Lindong akan berada di puncak Nirwana Bumi Melihat hal ini Muhanjue dan juga Changling pun mengepalkan tangannya Mereka tahu kegembaran besar pasti akan segera terjadi di kota ini Yang pada akhirnya cahaya emas milik Lindong tidak menunjukkan pergerakan Dan kini telah berhenti di posisi kedua Nirwana Bumi Yang kemudian Yang kemudian Cahaya emas itu pun pada saat ini membentuk nama Lindong Keributan pun pecah Karena banyak orang dari luar alun-alun Segera masuk ke dalam sini Hal ini mereka lakukan hanya untuk melihat sosok seperti apa si Lindong itu Yang bisa melampaui pejuang elit dari kerajaan super Yang memiliki kemampuan luar biasa Xiao Diao pada saat ini melirik ke arah Lindong Dan dia berkata dengan lirik Hanya peringkat Nirwana Bumi kedua Hal ini dikatakan oleh Xiao Diao Karena dirinya sadar betul Akan potensi dari Lindong Namun Xiao Diao merasa bahwa Lindong telah menekan kekuatannya Pada saat cahaya emas itu ingin menuju puncak dari Nirwana Bumi Jika tidak Pasti nama Lindong pada saat ini akan berada di posisi pertama Xiao Diao pun kini tersenyum dan berkata Hehehe Cukup cerdas Supaya tidak ditargetkan orang lain ya Xiao Diao adalah orang yang paling paham Dengan karakter Lindong Meskipun kekuatan dari trio Lindong ini sangat kuat Namun tidak terlalu menonjol dengan profil yang tinggi di tempat ini Juga sangatlah penting Karena menahan kartu truff di tangan Akan selalu membawa manfaat yang tidak terduga Di sisi lain Yin Shen pada saat ini nampak kaku Dan dia bergumam Lindong Di dalam hati Yin Shen masih tidak percaya Bahwa pemuda mendatang baru ini Akan benar-benar langsung duduk di posisi kedua Dengan posisi ini Yin Shen juga tidak bodoh Dia sangat tahu kekuatan macam apa Yang bisa diraih posisi seperti itu Yang bahkan Telah bisa melibas tiga pejuang elit dari kerajaan super Hal ini membuat Yin Shen langsung menciut kena mental Dan tidak memiliki pikiran lagi Untuk menyerang kelompok Lindong Mata idah dari Muhanyue pun sekarang melihat Lindong Dia pun tersenyum Namun bukan berarti senyuman itu adalah tanda suka Melainkan senyuman alami dari wanita kuat Ketika melihat pria yang luar biasa Lindong pun kini berbalik sambil tersenyum Dan dia mengatakan Xiao Diao, Xiao Yan Kalian berdua juga harus mencobanya Xiao Diao pun hanya melirik Lindong Dan dia pun berjalan maju Xiao Diao kali ini paham Jika orang ingin memiliki bijakan di kota super ini Maka dia juga harus menunjukkan kekuatannya Supaya tidak diremehkan oleh naga Dan juga harimau yang bersembunyi Dengan cepat Xiao Diao pun menaruh telapak tangan Di monumen Nirwana Dan kini cahaya emas pun keluar Dan melesat dengan sangat cepat Yang pada saat ini langsung masuk ke 10 besar Nirwana Bumi Yang pada akhirnya berhenti tepat di bawah nama Lindong Yaitu di posisi ketiga dari segel Nirwana Bumi Yang langsung membentuk nama Lindiao Jelas Xiao Diao menahan kekuatannya Jika tidak Mungkin dia akan menduduki puncak Nirwana dari surgawi Dan dari posisi ini Xiao Diao juga tidak berniat untuk melampaui Lindong Hal itu dia lakukan Karena Xiao Diao sangat menghargai Lindong Sebagai pimpinan dari trio Lindong Xiao Diao kemudian kembali Dan kini Giliran Xiao Yan yang maju Dia tersenyum kemudian menyentuh monumen Nirwana Dengan tangan besarnya Cahaya emas pun mulai keluar dan juga melesat dengan cepat Kemudian berhenti di posisi keempat Tepat di bawah nama Xiao Diao Yang kini langsung membentuk nama Lin Yan Ekspresi wajah dari semua orang pada saat ini terlihat cengoh Karena mereka tidak percaya Dalam waktu kurang dari 10 menit saja Posisi 2, 3, dan juga 4 Kali ini sudah diisi oleh pemilik baru Bahkan Muhanwei menarik nafas dalam-dalam Dan dia pun bergidik pada saat menatap 3 sosok Yang memiliki nama depan Lin itu Karena 4 posisi teratas Langsung dikuasai oleh mereka Bahkan kerajaan super di kota Wanxiang Tidak bisa mencapai hal ini Muhanwei pun kini berkata lirik Orang-orang ini Siapa mereka sebenarnya Dan mulai saat ini Kota Wanxiang akan benar-benar gempar Oleh kemunculan 3 orang Yang memiliki gelar Lin itu Karena mereka telah berhasil Menguasai posisi 2, 3, dan juga 4 Nirwana Bumi Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah posisi ini akan menimbulkan Masalah baru bagi trio Lin dong? Jika kalian penasarin Tunggu aja jawabannya di next video Koprao Sob